Puluhan warga ini berusaha menghakimi seorang jamret yang baru saja mereka tangkap di Jalan Sumatera, Lintas Barat, Desa Tambak Rejo, Gading Rejo, Bringseu pada Sabtu malam. Puluhan warga ini berusaha memukuli tersangka dengan tangan, sendal, dan tendangan. Polisi yang tiba ke lokasi sempat nyaris kewalahan saat mengevakuasi tersangka dari amukan warga yang geram dengan ulahnya. Tersangka ditangkap karena menjamret ponsel milik pasangan suami istri yang sedang mengendarai motor. Tersangka dibantu seorang temannya yang berhasil kabur. Modus tersangka yakni memepet dan menarik motor korban. Nahas saat kejadian motor korban dan tersangka sama-sama terjatuh. Satu tersangka berhasil ditangkap warga saat berusaha mengambil motornya. Masih nangang, motornya dari belakang kok? Nebut-nebut kok mepet-mepet. Yang gak mungkin toh disana gak ada mobil kok. Berapa orang mas? Iya mas. Dua E satu jauh lupa di sini mau tanya pertanyaan. Dua E satu kemana mas? Dua E satu hari. Kamu tinggok mas orang ngerti. Tapi burung kalau balik suci. Bapaknya kena mas? Tapi yang ambilnya. Kena kontan kejubahan. Bapak ini yang ambilin karena diambil jatuh. Berarti motornya dipepet. Dipepet terus tinggok bareng. Gawalah adek. Hap ini direbut. Benerlo. Tato longi senggoro malayu. Jambreti. Begitu dari Melayu. Mungkin emang-emang motor ini balik nih. Balik nih segeru-geru ke pihak pirang-pirang nih. Oleh polisi, tersangka kemudian digelandang ke Mapol Respringseu. Dari penangkapan tersebut, polisi juga menyitam motor milik tersangka. Kasus ini akan dikembangkan polisi untuk menangkap teman tersangka yang berhasil lolos. Andri Kurniawan melaporkan dari Prinsel.